Pemisah sebagian tokoh hukum justru masa pesimis KPK bisa menuntaskan kasus berwaras. Padahal proses pembelian lahan berwaras patut diduga sudah melawan hukum. Kini semuanya terserah KPK. Meski demikian, banyak pihak berharap KPK dapat menegakkan hukum yang berkeadilan dan bebas dari kepentingan. Satu persatu tokoh hukum yang selama ini dekat dengan KPK akhirnya angkat bicara. Mereka menilai KPK mengalami kesulitan menuntaskan kasus berwaras. Padahal satu persatu mengakui berbagai peristiwa dalam proses pembelian lahan sumber waras itu patut dipandang melawan hukum. Contohnya adalah butir anggaran pembelian lahan sumber waras yang tidak pernah ada dalam APBD DKI Jakarta tahun 2014. Manklaturnya berbeda dengan diputuskan kan berarti ada satu pemalsuan. Pemalsuan kan ada, itu adalah melawan hukum. Pemalsuan surat itu 263 KUHP itu menjadi unsur yang namanya unsur melawan hukumnya dalam undang-undang korupsi. Ketika dia melakukan pemalsuan, itu sudah niat jahat kan? Karena itu maka kasus sumber waras ini saya menganggapnya gabungan antara korupsi politik dan korupsi intelektual. Begitu juga terkait pengesahan perubahan anggaran belanja daerah DKI Jakarta tahun 2014. Pada tanggal 21 Oktober baru dia kirim surat kepada Ketua DPRD. Meminta persetujuan agar supaya APBDP tadi ditetapkan menjadi perda. Karena Ketua DPRD itu partai penguasa, maka kemudian penguasa melindungi. Namun KPK tampaknya punya penjelasan sendiri. Akan diurut prosesnya bagaimana. Apakah itu prosesnya mulai dari proses penganggaran. Misalnya kalau di daerah tentu pembahasan bersama DPRD sangat terbuka kemungkinan. Itu didalami lebih lanjut. Kita harus terus-menerus mengingatkan KPK supaya kembali ke jalan yang benar untuk kemudian melakukan proses penyidikan berkenaan dengan hal ini. Bola panas sudah ada di tangan KPK. Banyak pihak masih berharap. Meski lembaga ad-hoc, KPK dapat menegakkan hukum yang berkeadilan dan bebas kepentingan. Bukankah demikian? Ya ada, jujur saja serahkan kepada Polri. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Tim Liputan MNC Media